Halo Abi Gularis Lover Lihat yang di tangan saya ini ada Abi Gularis ya Nah sekarang saya pengen bikin terarium buat si Abi Gularis ini teman-teman Jadi buat inspirasi atau mungkin teman-teman ada masukan juga Kandang yang bagus buat Abi Gularis gimana? Boleh nanti komen-komen disini ya Nah sekarang saya mau bikin supaya Abi Gularis perang saya ini Punya rumah yang bagus, nyaman dan betah juga teman-teman Jadi dia bisa tumbuh kembang menjadi pack kesayangan saya disini Jadi besar, sehat dan happy karena rumahnya bagus Teman-teman kalau rumahnya bagus juga happy kan? Yuk kita bikin bareng-bareng teman-teman Nah teman-teman yang saya siapin itu adalah substratnya Forest bark, reptis sand dan beberapa aksesoris yang memperindah dan percantik lainnya teman-teman Dan juga waterless gak lupanya teman-teman ya Ini dia yang kita siapin Nah untuk lampunya teman-teman saya pakai dari Reptizoo ya Tuh yang UVA UVB ya Super sun dan ini saya kasih UVB juga supaya kandangnya ini terang Nah cakep kan? Dan yang pasti kalau ada lampu itu nanti Abi Gularis dapat tumbuh kembang dengan sehat teman-teman Seperti di alamnya Nah yang pertama-tama kita lakuin sebelum kita pasang semuanya Kita cari dekorasi tempatnya dulu ya teman-teman ya Mau disimpan di mana? Nah saya pakai kayu seperti ini Teman-teman mungkin cari kayu-kayu seperti ini bisa nyari ya Kalau misalkan rumah teman-teman di desa bisa nyari Kalau yang di kota mungkin bisa beli di toko-toko terdekat Nah ini saya pasang di pojok ini supaya kesannya kayak disana ada pohon Jangan kesini Nah ini buat dia basking spotnya teman-teman ya Tuh cakep kan? Jadi sebelum kita kasih apa-apa Kita desain dulu nih kayu-kayunya Biar tempatnya asik Nah boleh juga dikasih background-background seperti gurun itu ya Karena Abi Gularis itu kan ada di gurun Jadi untuk percantik terarium teman-teman ya Nah setelah ditimbang-timbang teman-teman Karena saya mau bikin temanya di gurun ya Udah datang ke luarnya dulu gurun gitu Jadi saya pakai Pasti dari web design teman-teman Warnanya yang coklat gini ya Biar kesan gurun-gurunnya itu ada Ini kita langsung buka aja ya teman-teman ya Nah langsung tabur-tabur aja teman-teman ya Tabur aja tuh Warnanya bagus kan Jadi seperti tema di Afrika sana ya Pasir-pasir gimana gitu Nah nanti sisanya Saya mau kasih dia Oleh sepak Kuntuk kerdasinya di bawah-bawah Itu ya teman-temannya di bawah-bawah Apa namanya? Kayu-kayunya Tuh Jadi kalau teman-teman punya Pliharan itu jangan cuma peliharannya yang keren Kandangnya pun harus keren teman-teman Karena apa? Kalau kandangnya keren Selain rahawannya happy Kita juga melihatnya Dan Bakal senang juga Karena Ya bagus Tangan buat dirumah Pak jangan dirumah Siti kanan Kenan gitu teman-teman Tuh Mari kita Bilih-bilih bareng-bareng ya Pasirnya Wih Wih dari sumber ini Pasirnya halus banget teman-teman Sasa pegang Pasir gurun sara gitu ya Tuh Wah Coba lihat sekarang kesannya udah dikasih Pasir gimana teman-teman Keren gak? Nah teman-teman jangan lupa kasih tempat dia tidur ya Hiding cave nya juga Kadang mereka senang juga ya buat tidur-tidur Kita kasih juga ya teman-teman Nah teman-teman Menurut teman-teman Kalau untuk rekorasi yang ini Bagusnya pakai T-Rex Atau pakai School orang ya Karena mungkin di gurun ya Kita pakai orang aja ya Mungkin ceritanya tuh Ada yang tersesat di gurun sana Gak bisa minum Tinggal Langsung tinggal tengkoraknya Dipakai rumah dia sama dia Kita cari spot yang keren dimana ya Dia harus nyumput-nyumput Nah di bawah sini teman-teman Jadi di balik ini Ada ya tengkoraknya Bisa juga dipakai buat dia Bersembunyi rumahnya Dan bisa juga membuat Tampilan terarimnya semakin estetika teman-teman Nah jangan lupa teman-teman Kasih water dish ya ya Karena mereka juga butuh minum Kita kasih di bawah sini deh Biar kelihatan kalau dia lagi mau minum ya teman-teman ya Nanti kita isi air Ini udah cocok teman-teman Ada hiding cave Dekorasinya bagus ya Tinggal kita masukin aja hewannya ya Langsung kita masukin Nah setelah kita bikin rumahnya yang cantik Yang bagus kita langsung aja dia ya Apakah dia suka disini atau gimana Kita lihat ya tuh Jadi keren kan teman-teman Punya Pek kesayangan yang rumah terariumnya keren seperti ini teman-teman Jadi ingat teman-teman Kalau piara hewan itu jangan cuma hewannya aja yang kita punya keren Rumahnya pun Harus kita bikin keren Supaya bisa menjadi menambah nilai estetika rumah kita ya Jadi kalau kita sambil ngopi Lihat yang begini kan seger-seger gimana teman-teman Seperti di alamnya Jadi teman-teman yang mau cari atau konsultasi bisa langsung chatting aja Karena kita juga gak cuma jual hewannya ya teman-teman Ada juga peralatan-peralatan seperti ini Bisa konten kita di 33 Reptile Farm Kali ini saya mau berbagi itu aja Nanti berikutnya saya akan mau bikin Kandang-kandang hewan berikutnya ya Jensit lain Tuh kan dia seneng punya rumah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa